Saya mau kasih tips dan triknya jika handphone Anda yang spekker buat teleponnya kecil. Oke, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya mau kasih tips dan triknya jika handphone Anda, ini samapun, tapi ini kita kasih contoh iPhone, iPhone 6. Yang spekker buat teleponnya kecil, tadinya nggak kecil, atau spekker bawahnya kecil, tadinya nggak kecil. Spekker itu mempunyai jaring-jaring. Nah, jaring-jaringnya itu yang biasanya banyak debu. Jadi, jaring-jaringnya ketutup dari banyak, sekian banyak lubang jaringnya itu, mungkin cuma satu yang terbuka. Jadi, dia membuat suara yang kita dengarkan kecil. Terkadang banyak permasalahan setelah kena caranya apa, menjadi kecil atau apa. Kebanyakan sih problemnya seperti itu yang kita dapat. Tips dan triknya itu gampang. Cuma kita butuh sikat, butuh thinner, atau kalau nggak punya thinner di rumah, alkohol. Alkohol juga bisa, intinya bisa mengering dengan cepat. Tips and triknya adalah, nih teman-teman, ini pada, kalau bisa lihat lebih dekat tuh, kotor kan bagiannya. Itu hanya kita perlu sikat saja dengan thinner. Nih contohnya, teman-teman. Kalau bisa, sikatnya jangan terlalu halus. Biar agak bisa, sikat apapun bisa, teman-teman. Yang penting sikatnya kecil. Ini contohnya, sikat gigi. Kita bersihkan. Begitu juga bagian atasnya. Ini halus-halus sekali ya, teman-teman ya. Kita, tuh, halus. Itu coba, kita bersihkan. Ini ya, teman-teman. Kalau tidak maksimal dengan ini, setelah disikat, teman-teman perlu meniti. Jadi, coba dipenitiin nih, giniin, teman-teman. Sudah tidak ada, Kak? Coba, teman-teman pakai peniti yang ujungnya kecil banget. Coba Anda tusuk-tusuk gini, teman-teman. Biar pada kotorannya lepas. Terus ikat lagi, teman-teman. Ya, dua atau tiga kali boleh dilakukan begini, teman-teman. Karena kotoran membandel itu susah sih, sebenarnya. Oleh ini, kalau sudah bekas kena susu atau apa, dia mengeras. Jadi, dua atau tiga kali perlu. Tuh, teman-teman. Terlihat banyak kotorannya. Putu tisu, nah. Begitu juga, teman-teman yang di bawahnya. Ini, teman-teman. Coba. Meniti perlu. Kalau memang masih tetap kita cobain, masih tetap sama. Biasanya, handphone-handphone seperti ini, kalau teman-teman yang pakenya, ya, lumayan jorok, teman-teman. Yang tidak menjaga kebanyakan, ya. Seperti itu, teman-teman. Banyak kotoran, banyak debu. Sama halnya seperti handphone saya juga, nih. Teman-teman. Teman-teman, lihat tuh. Saya tipe orang yang tidak suka membersihkan handphone. Kelihatan, kan, teman-teman? Tuh, banyak debu. Lobang-lobangnya itu, teman-teman. Nah. Teman-teman butuh. Cuma hanya butuh sikat. Sama ini, teman-teman. Peniti. Nih, tadi sudah kita bersihkan yang ini. Nih, contohnya, teman-teman handphone saya. Nah. Langsung, teman-teman, kan, bersihkan. Sebenarnya, kalau kita sering membersihkan sih, tidak akan ada seperti itu, teman-teman. Cuman, karena kita jarang membersihkan, saya juga sama. Nah, akhirnya, dia kotor. Tertutup kalau kita ingin mendengarkan musik, dia bisa berbeda suaranya, teman-teman. Oke, teman-teman, begitu. Mungkin teman-teman boleh mencoba di rumah. Tips and tricks yang saya berikan adalah teman-teman yang simple dan mudah dilakukan di rumah. Tidak mempersulit, teman-teman, buat teman-teman yang tidak paham atau yang bukan ahlinya, tidak bisa melakukannya. Tapi, Anda di rumah pun bisa melakukannya. Dengan alat seadanya pun bisa, teman-teman. Tidak mesti alat lengkap seperti di kontor-kontor teknisi handphone. Karena saya memberikan tips hanya sekedar yang mudah dan gampang dilakukan di rumah untuk teman-teman sekalian. Salam dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share video saya. dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Gue bisa, lo bisa.